Intro Heo, ada apa hari ini? Abang tukang bakso mari-mari sini, aku mau beli Sambil makan bakso pernah gak sih kita terpikirkan kenapa abang tukang bakso terseret ke dalam politik Segala sesuatu dipolitisasi dan menjadi hal atau gimmick untuk cengcengan Nah selamat datang di tahun politik Meski pemilu memang 2 tahun lagi tetapi berbagai manuver untuk memperbutkan kursi calon presiden 2024 telah dimulai Tak terkecuali Anies Baswedan Kemenangannya di tahun 2017 sebagai gubernur DKI Jakarta memberikan modal untuknya Namun di satu sisi ada noda gelap yang menjadi beban untuk ia maju ke capres 2024 Ada modal dan ada beban Apa saja sih beban dan modal yang dibawa oleh Anies? Dan pertanyaan lanjutannya siapa saja tim ses untuk Anies maju ke Pilpres 2024? Ada unsur partai politik yang disebut dengan unsur pengusung Kemudian yang kedua adalah relawan-relawan organik yang berjajaring dari pusat hingga daerah Yang ketiga adalah support logistik bisa dari pemodal, dari kalangan swasta Yang punya intensi untuk men-support Anies sebagai bagian dari pemenangan pemilu di 2024 Paling itu yang paling mungkin saat ini bisa diterawang ya Karena Anies sampai saat ini kan belum definitif Apakah ada partai politik yang serius akan mengusung Anies untuk mendapatkan tiket? Sejauh ini kan baru Nasdem Itu pun Anies harus berbagi tiket dengan dua nama besar lain Kandika Perkasa dan Kajar Perenowo Model Pak Anies menuju Pilpres yaitu pengalamannya sebagai gubernur DKI Jakarta Ia menjadi tokoh yang dilihat Ia juga berturut-turut dalam survei politik mendapat posisi tiga terbesar survei elektabilitas Sudah terbukti walaupun dia gak ada di dalam partai politik Namun nama Anies Baswedan telah diusung menjadi bakal calon presiden 2024 oleh partai Nasdem Berdasarkan rapat kerja nasionalnya Salah satu nama yang juga turut mendukung pencalonan Anies yaitu Suni Tanu Wijaya Ia memilih mundur sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dan diduga berkaitan dengan mendukung sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Hal ini dikarenakan PSI secara terbuka menyatakan tidak mendukung Anies di Pilpres 2024 Melihat latar belakangnya, Suni ini sendiri masuk daftar cekal Komisi Pemberatasan Korupsi Dalam perkara swap reklamasi pada 6 April 2016 Sebelumnya ia anggota staf gubernur Basuki atau AHOK Dan bagaimana Suni Tanu Wijaya kali ini masuk ke dalam tim sukses Anies? Suni ini tidak punya track record untuk memenangkan satu pertarungan politik Di Jakarta kita tahu Suni adalah orang dekatnya AHOK Tim sukses dan pemenangannya AHOK Pernah misalnya di PSI tapi kalah dalam Pilkada Jadi kalau melihat track record ini tidak ada jaminan apapun Suni akan bisa menstimulus dan bisa memenangkan pertarungan yang lebih besar untuk kontak Pilpres Berselancar dengan isu ras dan agama untuk mendulang suara di tahun 2017 Yaitu dengan identitas politik menjadi salah satu cara Anies untuk memenangkan Pilkada Nah tapi untuk memastikan ia bisa maju ke Pilpres 2024 Anies juga memiliki PR untuk mendekat kepada juragan politik Bagaikan buah si Malakama yang kalau diambil dengan cara yang lama Mungkin tetap ada noda yang membuat skeptis para masyarakat untuk memilih Anies Tapi pertanyaannya apakah Anies berani untuk mendulang suara kembali melalui politik identitas itu? Dan jika iya apakah kendaraan politik yang akan Anies gunakan? Selalu disebut sebagai bapak politik identitas yang tidak mungkin akan bisa dihilangkan oleh sejarah Dua hal inilah yang kemudian harus dipacu oleh Anies Satu sisi harus muncul gerakan politik dari pawah Gerakan politik partisipatoris seperti relawan Untuk menegaskan bahwa Anies ini bukan hanya berharap dukungan dari partai Tapi grassroots yang kemudian mulai menguat Yang kedua secara perlahan bisa mengikis dan bisa menghilangkan politik stigmatis Yang selama ini disematkan kepada Anies sebagai bapak politik identitas Dimana membiarkan para pendukungnya selalu mengunyah agama Sebagai basis variabel kemenangan mereka itu Dan Anies secara gagal mengkapitalisasi suara-suara kritis dari berbagai kelompok lain Kelompok-kelompok di ruadislam yang belakangan ini sudah mulai meningkat Yang justru muncul dari kalangan pihak yang selama ini mendukung Jokowi Itulah yang saya kira menjadi tantangan terbesar bagi Anies Baswedan Apakah gerakan politiknya akan terus mengoyak-ngoyak pada persoalan politik kelompok islam kanan Atau Anies mencoba untuk ke tengah Tentu dengan satu risiko Anies akan ditinggalkan oleh basis pemilihnya Yang kelompok kanan itu Ini yang saya kira bahwa Anies kalau hanya berada di zona zaman Pemilihnya saat ini tentu agak sulit untuk bersaing dengan ganjar perno dan produksi Artinya di tengah kegelisahan masyarakat saat ini yang ada suara-suara ingin perubahan Ganti rezim Ternyata semuanya itu tidak otomatik mendukung Anies Baswedan Mereka yang kritis ingin ganti rezim Anti Jokowi, anti BDIP Tidak otomatik ke Anies dan lebih memilih sebagai undecided voter Belum menentukan sikap politik Tunjukkan kinerja yang relevan bukan hanya sekedar omongan Dan bagi kita buang jauh-jauh harapan memiliki presiden yang sempurna Nah bagaimana menurut kalian mengenai Pilpres 2024? Ada pendapat? Taruh di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa saksikan ada apa hari ini siap hari Selasa sampai Jumat Terima kasih telah menonton!